Halo hari ini, ini nenek-nenek Okem, mana neneknya nggak keluarnya, ini nenek Okem minta dibuatkan lampunya terang, ini pakai RTD jadul ya, jadi nanti kalau kurang terang lagi, nanti kita belikan yang modal tipe LED yang 2 nyala, putih dan kuning, Oke, ini kita mau rubah jalur, kelistrikan, Mioji, Mio Giti, Ekstret, jadi sama ya, ini kita buka sepulnya, kita membersihkan bagian sepul, karena untuk motor sudah lebih dari 5 tahun ini, kondisinya pasti kotor ya, Nah, lihat di belakangnya ini, di belakangnya ini penuh dengan tanah, nah ini, jadi kita sekalian membersihkan, jadi kalau teman-teman nggak mau bongkar, langsung aja pasang, berubah kabelnya di atas, karena untuk tipe sepul ini, emang udah diisi, dia kabelnya keluar semua, ampun banyak tanah ya, banyak debu, jadi ini kabelnya nggak, nggak nanam di ground sini, ini, dia kabelnya keluar semua ini, keluar ke soket ini, ini soket sepul ya, ini ada pulser, pulser merah, putih strip merah ini ada negative, dan untuk ini, putih strip biru, positive pulsernya, dan ini, ground, groundnya langsung dari kabel massa ya, body, ini hitam, masuk, turun ke bawah, gulung-gulung-gulung, naik lagi ke atas, putih ini, ini langsung diteruskan ke depan, ke kiprok, jadi tipe sepulnya emang udah full web, jadi tinggal merubah aja, di bagian soket ini, ini soket ini, hitamnya nanti diputus, lanjut ke sini, ini kita buka semua, bisa teman-teman buka, untuk kuning, kuning ini, tetap kita pakai nanti, yang arah, yang soket di tengah, ini lampunya langsung ke atas, yang warna kuning, oke, warna kuning langsung ke atas, ke lampu utama, soalnya dia saklarnya nggak model, model, ini langsung light on, langsung nyala, tapi ini dibuatkan sama, pemilik sebelumnya, pakai tombol one-off, nah ini kita buka dulu, ini sepulnya, kita bersihkan maksudnya, oke, kita skip dulu, untuk memper, singkat waktu, ini kita skip dulu, ini pakai soket tiger, jadi ini kita pakainya, kiprok n-max, ini kabel lilinya kita lepas, ini pakai jari-jari, ini dia pengen ya, biar lebih masuk ke sini, nah ini kita tekan, penguncinya ini, ini kan ada pengunci, di sini, nah ini pengunci, yang kita dorong, biar lebih rapet, dia bisa keluar, oke, jadi ini sama, cara kerjanya, buat nongkel sekunnya tadi, ini, kiprok, kiproknya menolibotka, dan kiproknya, nah dulu, rumah n-max, merubah full web ini, pakai kiproknya ya, kiprok, 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 dan kiprok, kiprok, ya, jadi ada alternatif, sekarang, pakai n-max, karena lebih murah nih, ini sebelah kiri, ini, sebelah kiri ini ada masa, nah ini tebuk, kiprok aja, Bacanya seperti ini, jadi, ngincinya di bawah, n-singannya, nah ini, gini, begini atas, sebelah kiri, ini ada api, 12 vol, ini larinya kecas ini di tengah harus baliknya harus buang kita masukin aja kuning nanti kita ambil arus 12V setelah kontaknya di atas aja soalnya kabel ini menunjuknya ke atas ke lampu utama masa ini ngecas ngecas di bawah sampai bunyitik ini kita buat ini langsung ke 10 coba ke 10 ini kabelnya kabel yang kita sambung langsung ke 10 seperti ini ini kuning yang menuju ke atas nanti di atas kita kasih arus 12V pastikan soketnya tidak ada yang terdorong keluar nah rapi ini lanjut ke 10 10 ini ada kabel hitam jadi hitamnya kita lepas yang hitam dari kabel bodi ini gak apa-apa dipotong lebih panjang biar nyambungnya lebih enak menceng kali ini kabel yang ke kiprok tadi tambahan ini selang bakarin udah korek emang itu ada itu ada yang terdorong yang terdorong sejak ini yang terdorong yang terdorong ini yang terdorong Hai muka disilangnya langsung hilang penceng deh pente ketarik putus karena korek dia telah sebelah ini dari sepul menurut peti krok kita waduhnya sampai bautnya ini mesti pakai tambahan pelat nah ini dikasih plat supaya lebih turun karena ini ngangkut di sini ada pelat untuk kabel ini ini lanjut ke atas jadi dari bawah tadi kita langsung sambung ke soket pin yang di tengah ini kita lepas yang warna kuning dari kiprok ini soket yang menuju ke saklar kiri ya kadang dengan like on panjangkut nih lurus nih ini sambungnya ke coklat coklat api 12 volt ini ada coklatnya selamat menikmati Terima kasih. 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 Ini kita. Terima kasih. 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 biru ke kuning hijau ke putih dan hijau putih ke hijau ini hijau lampu ke hitam masa jadi harus hafal produk honda juga ya mahal juga ya orang awam yang ngikutin ini hidup-hidup lampu cuman dia hadup cuman hidup sebelah biasanya nih pasang dulu lagi Oke ini kita ukur dengan apometer tegangan sebelum ada beban 1340 nah itu kontak kontaknya jadi 13,20 ini kita nyalakan tarik rem tiga belas lemah mechas normal 14 sekian jadi dia tidak full mechas itu normal jadi kalau kondisi hangat gini ya normal ya kalau pamas berarti dia nggak normal ini ini kita coba langsung tanpa menyalakan mesin ini bisa langsung pakai bilet kalau ada dananya langsung habis pasang bilet nih bisa sudah kuat ini untuk belakang ya langsung ya langsung ke seluruhnya harusnya nyakin sampai disini aja untuk tutorial cara untuk merubah kiprok yang tadinya semi semi ini DC ya karena kan nih 10 yang udah DC dirubah di kiproknya jadi dua keluar lampu pecah satu keluar lampu nah seperti itu oke sampai disini dulu mungkin ada teman-teman yang bingung bisa nanti ditanyakan di kolom komentar Oke terima kasih